Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknisi HP Banwa Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan happy selalu ya Oke pada pertemuan kita kali ini saya kedatangan servisan mereknya Xiaomi Kalau untuk detail dari tipenya saya tidak sempat menanyakan dan tidak ngecek juga ya teman-teman Yang penting disini tugasnya yaitu adalah memperbaiki handphonenya yang rusak Untuk kerusakannya dibilang ya mati total tapi nyala Dinyalakan tidak bisa hidup ya Jadi untuk handphonenya ini Untuk kerusakannya belum saya ketahui persis ya teman-teman Jadi kita sama-sama saja Melakukan beberapa pengecekan Tentunya di handphone ini hidupnya hanya sebentar ya Muncul logo Mi berkedip langsung mati Nah disini handphonenya saya cek Itu bagian back cover belakangnya sudah terbuka sendiri ya teman-teman Dan slot SIM-nya pun agak keras ini Pas saya mau lepaskan itu agak kejepit oleh back cover yang menonjol ke belakang ya teman-teman Jadi disini bisa dipastikan ya bahwasannya baterainya ini membengkak Mungkin kronologinya disebabkan karena keseringan main handphone sambil di chest ya Biasanya yang pakai yang seneng itu main game ya teman-teman Jadi sambil dia chest sambil dimainkan Nah disini saya akan memberitahukan ya sedikit cara agar apa ya teman-teman Agar para teknisi pemula seperti saya Apabila menemukan kasus seperti yang nantinya akan teman-teman lihat Itu jangan apa ya Pokoknya teman-teman ikuti saja lah ya untuk tutorialnya Disini saya sedang mencarikan baterai pengganti ya Nah ini adalah baterai pengganti Dan ini adalah stok satu-satunya baterai baru ya Baterainya baru Dan disini baterainya kalau dibilang asli ya tentu tidak ya teman-teman Kalau dibilang palsu ya Seperti itulah ya teman-teman Tidak bisa menyebut palsu juga Tidak bisa menyebut ori juga Yang penting baterai Nah Karena disini disebabkan baterainya sudah terlihat membengkak ya teman-teman Jadi fokusnya ya tentu kita ganti baterai saja Kita ganti baterai saja Oke nah ini karetnya sudah agak japuk ya Kalau bahasa disini Atau sudah rapuh Mungkin termakan usia Dan saya rasa handphone-nya ini pun Masih tipe yang lama ya Bukan yang terbaru dari Xiaomi Oke ya sahabat teknisi HP Banua Yang baru saja gabung di channel saya Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Agar bisa membantu saya mengembangkan channel ini Channel saling berbagi cara untuk memperbaiki handphone Karena untuk karetnya kita lepas saja ya Karena sudah menggumpal Yang satu biarkan saja Karena masih agak bagus Oke nah caranya kita cek dulu ya Teman-teman untuk baterai baru Ini baterai baru beli ya teman-teman Kalau Artinya belum pernah dipakai ya Muncul logo Mi Nah muncul ya Muncul logo Mi Lalu mati Nah ini padahal baterai baru ya teman-teman Baterainya baru Muncul logo Mi Lalu mati Kita coba nyalakan kembali Tidak mau lagi Muncul logo Mi Kita coba charge ya Nah di charge pun di Apa ya teman-teman di Adapter fleksibel Mohon maaf Di Di desktopnya Tidak muncul nilai Artinya tidak terhubung ya Antara baterai dengan Handphone-nya ini Padahal Di awal kita pas nyalakan Itu muncul logo Mi Nah disini sudah muncul keanehan ya Nah disinilah yang Di awal tadi saya sebutkan kepada Kawan-kawan teknisi Agar tidak ini ya Teman-teman tidak Memfonis Handphone-nya langsung Kita coba cek baterainya dulu Kita coba cek Baterai baru ya Teman-teman Nah disini saya akan Perlihatkan Perbedaannya ya Penyebabnya ya itu Tidak ada nilai Di baterai yang baru Cuma anehnya Di awal Tadi kita menyalakan Setelah masang Baterai baru ini Muncul nilai ya Teman-teman Nah Tidak muncul nilai ya Tidak ada nilai Di layar digital Dari alat desktop Mengecek baterai ini ya Tidak muncul nilai Nah ini penyebabnya Belum tahu ya Teman-teman Nanti akan saya Cek dan saya akan Beritahu kepada Kawan-kawan semua Nah ini baterai baru Memang kasus seperti ini Seringkali saya temukan Di pembelian Baterai handphone Jadi sarannya Apabila Teman-teman pengen Cari aman ya Nah ini baterai lama ya Ini baterai lama Nyala Baterai baru Tidak mau Menyala Nah ini yang bisa Yang jadi Pertanyaan Jadi saran saya Kepada Kawan-kawan Teknisi Sesama teknisi Itu kalau Mau beli baterai Mau stok baterai Sarannya agar Dicek dulu ya Di Toko Sperpat Pembelian itu Agar nantinya Tidak mengalami Kasus Yang seperti Saya ini ya Saya alami Ini baterai lama Teman-teman Baterai asli Bawaan dari handphonenya Normal ya Cuma tegangannya Terlalu tinggi Dan Layarnya pun Menyala merah Itu menandakan Baterainya sudah drop Total Cuman Terhubung ya Beda dengan yang baru Tidak ada nilai Tidak muncul Lampu Sama sekali Ya Di baterai yang Baru Nah ini adalah Baterai lama Cuma nilainya Terlalu tinggi Luma 5,13 Oke ya Teman-teman Dan sahabat teknisi HP Banwah Nah untuk Masalah Baterai yang Rusak itu ya Teman-teman Jadi Nah untuk Baterai yang Baru Nilainya itu Terlalu tinggi Seakan Seperti yang Nah kalau yang Apa namanya Ini yang Lama ya Nyalanya biru 4,5 Kalau ini Tegangannya Terlalu tinggi Batuk-batuk Mohon maaf sekali Kurang enak Badan Nah Nanti Saya akan beritahu Penyebabnya Pada Baterai yang Mengalami Kerusakan Di baterai yang Baru itu ya Teman-teman Dan sahabat teknisi HP Banwah Nah oke ya Nah oke ya Sahabat teknisi HP Banwah Ini dilepas ya Saya lepas Saya cek Ternyata Jalurnya Itu putus Ya teman-teman Handphone nya Sudah menyala Mohon maaf sekali Tadi saat Pembetulan Baterai baru Ini Tidak sempat Memvideo Kan Karena baterai Handphone nya Kehabisan Tutorial nya Kan menggunakan Handphone Saja Lupa Sambil Ngecas Ya Keasikan Service Nah jadi Teman-teman Jika menemukan Kasus Seperti ini Silahkan Teman-teman Cek Saja Bongkar Saja Pada Papan PCB Yang ada Di baterai nya Itu biasanya Ada salah satu Jalurnya Itu yang Mengalami Putus Jadi yang Menyebabkan Baterai nya Itu tidak Berfungsi Dengan Normal Itulah Yang Penyebab Tidak Bisa Menyalakan Handphone Nah jadi Tip dari Saya Untuk Pertemuan Kita Kali ini Yaitu Apabila Teman-teman Membeli Baterai Handphone Itu Kalau Boleh Diminta Itu Agar Dicek Dulu Sebelum Melakukan Pengiriman Karena Apabila Kita Retor Itu Biasanya Ya Kena Biaya Teman-teman Kena Biaya Yang Disebabkan Harga Kita Menjadi Nombok Memang Kalau Kita Punya Langganan Biasanya Untuk Retor Itu Diterima Saja Apabila Memberikan Bukti Bukti Yang Real Bahwa Barang Yang Dikirim Itu Mengalami Kerusakan Nah Mungkin Itu Saja Tips Dan Cara Perbaikan Handphone Di Pertemuan Kita Kali Ini Untuk Tipenya Yang Tadi Saya Sebutkan Saya Lupa Ini Tipenya Apa Baiklah Kawan-kawan Dan Sahabat Teknis HP Banua Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Sudah Apa Ya Teman-teman Sudah Bergabung Di Channel Ini Sudah Nonton Bareng Tutorial Cara Perbaikan Ala teknisi HP Banua Insyaallah Kita Akan Berjumpa Kembali Dalam Tutorial Perbaikan Handphone Selanjutnya Jangan Lupa Dukung Selalu Teknisi HP Banua Ampunnya Orang Kalimantan Selatan Kabupaten Kota Baru Sekian Dari Saya Teknisi HP Banua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh